Masih di Coyman Tapi memang kayaknya ini Gigi dan Rafi sudah jodoh kali ya Karena sudah dibuktikan tanggal lahirnya aja sama Iya bener Tanggal berapa sayang? 17 Februari 17 Februari tahunnya sama juga? Aku 88 88, Rafi berapa? Dia 5 tahun di atas aku Jura banget dong Bede 1 tahun 1 tahun Nggak jangan-jangan suka berbohong Kalau ibu-ibu Gigi ulang tahunnya tanggal berapa ibunya? Tanggal April 6 April Oh 6 April masih lama Pih Dora apa hubungannya? Ada Ada Pengorbanan Rafi Ahmad untuk Gigi ini luar biasa Enggak, enggak ada Enggak ada, lu bilang enggak ada Rafi pergi bela-belain ke Bali untuk nyusul Gigi Berangkat pagi pulang sore sampai pamit YKS Enggak berangkat YKS itu karena kan nemuin Gigi Oh ngapain, enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu, enggak tahu ketemu enggak? Pokoknya dia bela-belain waktunya, dia enggak syuting dari pagi sampai malam untuk nemui Gigi di Bali Dia tuh bilangnya mau sekalian, lu bilang waktu itu lu mau lihat apa gitu Padahal enggak, enggak itu niatnya khusus itu tuh Oh gitu, baru tahu, baru tahu Sampai syuting di camp semua Baru tahu dia sebenarnya lu lagi di Bali, iya lagi di Bali gitu Terus ya udah deh gue mau sekalian lihat apa lu bilang villa apa-apa gitu Halo Ini dia, Esteliden Halo Bersama sahabat-sahabatnya kami, Mama Torrent Halo Buka-buka 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 LSU Indonesia Buka-buka 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 Halo Gigi Ya mungkin ya Mungkin ya Mungkin boleh di sebelah sana Nah Di yang mana? Ayo jangan bingung Buka-buka Buka-buka Nah di tengah kalian Hei Duduknya di bagu leh Enggak kalau dia ada nanti yang marah teman aku ada yang marah Oh iya Ini mas Yang mas Gandong eh Mas Gandong siapa? Mas Gading Mas Najib Mas Najib Mas Najib Mas Najib Sahabat dekatnya Raffi Ahmad Nah tapi sebelum ke sahabat ke Esteliden dulu Dekati nama Raffi Zahir Zahir Biar dia yang jawab Buk Ya ntar salah lagi gue Ya udah Acara ini mau bantuin atau mau hancur ini Bantuin lah Ayo Gua aja sampe sekarang gak percaya Ayo Silahkan sayang Pernah di dekatin gak? Pernah di dekatin nama Raffi Bener Biasa aja sih ya Biasa aja Biasanya gimana? Dia tuh ada temennya aku yang Aya diem dulu Aya diem gak kata kak? Yang dijawab Yang tanya siapa ya Ya udah Marah aja Kalau gigi yang sudah diep langsung diem Gigi ya kalau mudah Gigi langsung diem ya Gigi tolong diawasin dulu Boleh Biasa aja sih ya gak terlalu dekat Biasa aja Nah mungkin ini kedua temen Raffi tau yang gak biasa ini Raffi ini seperti apa Karena katanya Kedua sahabat Raffi ini tau banget tentang Raffi Bagaimana Raffi mendekati Wanita wanita Nggak sempat Ngga usah kedap kedipi Jangan sesi Supaya kalau sama Dipecat kerja sama saya Peチont Ga Bukan ikan sahabat Moga mas, Silahkan Di siapa yang paling mau? yang lebih tanah kenal siapa? Gading ya? yang lebih kenal lama Raffi siapa? kebetulan yang lebih kenal lama Pak Rajiv lebih banyak Pak Rajiv yang jelasin gimana Raffi kalo deketin sewek terutama Gigi? ada apa aja dia? ada apa? kayaknya Raffi banget kayak pengusaha lo eh Raffi lo jangan ngecegin mereka, mereka pengantin baru lah berduanya pengantin baru Pak Rajiv gimana? Raffi itu deketin Gigi itu terlalu serius terlalu serius pengorbanannya banyak, cancel syuting yang penting jalan sama Gigi berarti hati-hati nih kalo Raffi siapa cancel syuting ya? nggak, nggak pernah bisa makanya udah di cancel dia emang nggak tau nonton konser ya oi ga nonton konser apa? yang mana? Yofi, Yofi ini kan konser cinta loh Yong tapi dengerin lagu Yofi tapi dia inget mantan nih gimana? terus apalagi pengorbanan Raffi untuk deketin Gigi? ini tuh Dua ini aku lihat tuh dua ini iya betci iya betci tapi gak enak gara-gara lo begitu-begitu mulu nggak ngeliat dua mereka tuh kayaknya tembut banget ini dua juga lojep banget ini tuh tembut banget coba lihat Coy, ada cerita lagi? pengorbanan lain? Dari semua wanita-wanita cantik yang pernah deket atau mungkin dideketin sama Raffi Gigi ini kan ada yang paling serius dideketin tuh Gigi Tapi Raffi udah berapa lama sih sebenernya Raffi tuh usaha untuk ngedeketin Gigi Karena kan gak pernah ada yang tau pasti loh Orang aku aja gak tau kan udah berapa lama Raffi pasti tau nih Lupa soalnya Tapi berarti udah lama banget Engga Kok enggak baru Sebelum puasa Sebelum puasa Tau lu udah lah ya Nah kalo Gading ngeliat Raffi sama eh usahanya Raffi mendapatkan Gigi Kalo mendapatkan Gigi Seperti apa sih kalo Mas Gading melihat Bagusnya diterusin aja atau enggak Tunggu dulu tahan aja dulu Nanti kita akan lihat dulu penyakuannya seperti apa Nah tenang dulu ya Jangan kemana-mana tetap di Zoymon Selamat Selamat Emang iya Emang iya Salah buat lo Tadi pas break Raffi ngobrolnya sama Esther Linden Gigi dicuekin Gigi dicuekin mau ngobrol sama aku Nah coba Nah coba Ntar menurut lo Raffi ini baiknya nerusin enggak Ngejar-ngejar Gigi Tadi kencang-kencing mulu relax Hahaha Doro mah dipilih Gimana Nek? Sebenernya Raffi sangat Berangkap ya Coba lihat mata saya aja Jangan lihat kesana Dia sangat mengharapkan Gigi Hei 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 itu jawaban Itu jawaban dari Gadi Nih gua tanya sama lu Jip Pernah gak ngeliat Raffi Ahmad sedih? Pernah Pas kapan? Gua lagi jalan nih naik mobil kan Lagi jalan? Lu jalan dapet naik mobil sih? Lagi jalan 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 naik mobil Oke Dua Dua Saya nyetir ya sebelah Oke Acah bebe nih Duh gimana ya Gigi balesnya singkat jelas padat Begini gitu ya Oke Ditanya banyak Oke doang Oke doang gak ada harapan Tapi dia sayang katanya Hei Hei Coba sayang tuh apa sih? Sayang tuh apa sih? Sayang apa Tupi? Iya 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 silahkan Dia kalau misalkan Gigi gak balesnya yang Singkat Enggak oke Iya Langsung putus asa Semangat tapi bukan putus asa Maksudnya Ya kayak lemes langsung Langsung Enggak 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 Semangat Hei 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 Sampai kebawah Di lokasi syuting loh Oh gitu Gimana kalau dia Raffi SMS banyak Gigi jawabnya Oke cuman gitu doang Di lokasi syuting dia ini Masa Masa Ya Allah Berarti ini adalah mood boosternya Raffi ya Masa bi Raffi Anes siapa itu kok Ya Tau Gapapa Dia kan Dia dipecat di EKS Dia kan dulu di Soima Dia kan dulu di Soima Raffi mungkin ada yang mau disampaikan sama Gigi Mungkin ditembak disini juga gak apa Hei Gak tau ya tadi Katanya Raffi mau dateng aja Gak Gak Raffi mau dateng aja Gak Raffi mau minta maaf aja Katanya sama mamanya Gigi ya Mau dateng langsung ya ke mamanya Gigi Gak 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 Tadi Betet Ayo Tadi kata ya Kita mau closing nih Sel jangan lupa Rencana kita ada rencana sama dia Duh lu mah Bukan Atau dia ada rencana Oh jadi kalo sama entel deketnya ada rencana Ada kerjaan Ada proyek Oke Kalo sama Mika tambahnya mulain lagi ya Ya udah itu Ini nih Yang suka gosip dong Terus Yaudah ini ada Gigi disini Kalau ini paling serius sama Gigi Bener sama saya tau mana Ada apa Saya juga tau Ada apa Dijituin kan langsung ciut Nggak usah ciut Ya kalo ada aku tuh ciut ya Emang dingin Emang dingin Evi 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 Fть Evi 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 E Pri kita undang lagi lah ya ya udah setengah chapter ya udah abis muatnya musing-musing kalau gitu terima kasih kepada semua bintang tamu saya jangan terlalu tinggal aku saya jangan terlalu kesembongan saya karena tinggal laku dan kesembongan saya disini adalah pasu belakang kamu tak pernah bisa rasanya cinta tak dicinta aku seperti gila berharap kamu cinta aku henti saja kamu mau bicara dengarkan aku sekali saja jangan begini kalau kau tak cinta sampai kapan ini terus terjadi haruskah ku simpan simpan perasaan dalam hati oh selamat menikmati selamat menikmati